Intro Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id Dan tiba juga waktunya buat gue untuk ngebahas AMD Ryzen 6000 Series Ya, laptop yang ada di sebelah gue ini udah menggunakan CPU terbaru dari AMD Dan kebetulan laptop ini tuh dikirimin sama AMD ya Tadinya gue mau nungguin versi retailnya aja Pas ROG memang udah nyiapin gitu ya Ini laptopnya adalah ROG G14 2022 Mungkin nanti akan ada beberapa SKU yang memang dihususkan untuk Indonesia Jadi pembahasan gue disini mungkin akan lebih ditekankan ke prosesor dan juga kartu grafisnya dulu Karena kartu grafisnya juga ini baru, yaitu adalah Radeon RX 6800S Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa Oke, untuk ROG Zephyrus G14 ini kita udah sempet temuin ya G14 itu di tahun-tahun lalu Kali ini secara desain belum banyak perubahan sih dari G14 Dimana perubahannya ini menurut gue memang agak-agak minor aja sih Seperti bagian bawah itu bezelnya sekarang dia agak tenggelam meskipun sebenernya sama Lalu di bagian Anima Matrixnya ini dia titik-titiknya tuh lebih banyak ya Jadi kesannya tuh lebih lebar aja gitu Kayak bener-bener setengah dari cover laptop ini tertutup dengan LED-LED yang ada di Anima Matrix ini Dan untuk warnanya sendiri, yang warna putih ini dia bener-bener putih, lebih putih daripada yang versi sebelumnya sih menurut gue Jadi hati-hati aja buat kalian terutama yang perokok kayak gue Karena kalau warnanya seputih ini dia cepet banget nanti warnanya tuh berubah jadi putih gading gitu Tapi ada opsi warna lain, misal kalian nggak terlalu suka dengan warna yang terlalu putih kayak gini karena takut cepet kotor Karena ada juga versi warna hitamnya kalau gue ngecek lewat website ROG Sejauh ini pastinya gue sangat-sangat suka dengan desain dari G14 Karena desain ini sangat-sangat unik dan belum ada satupun desain laptop yang bisa meniru si desain dari ROG Zephyrus G14 Gue juga sangat-sangat seneng dengan keyboard dari G14 ini karena dia tuh bener-bener tinggi gitu Jadi travel distancenya itu lumayan dalam Meskipun laptop ini bisa dibilang sangat-sangat compact dan sangat-sangat tipis Lalu juga touchpadnya itu lebar banget ya Jadi memang berasa kita kayak beli ultratin laptop gitu Tapi ini beneran laptop gaming Secara kelengkapan port jujur aja gue nggak ngerasa perlu ada komplain pada portnya ini Karena bisa dibilang udah lengkap lah Ada HDMI, abis itu USB Type-C ada, USB Type-A juga ada Bahkan microSD card juga disediain di laptop ini Paling sedikit aja sih yang menurut gue mungkin agak ganggu Karena posisi dari portnya itu agak maju ke depan ya Jadi kalau misalkan kita pakai mouse, apalagi USB Type-A-nya di sebelah kanan Itu mungkin kabel-kabel yang nyisa bakalan sedikit mengganggu Kalau misalkan mouse-nya atau keyboard tambahannya Atau peripheral lainnya yang nyolok ke USB itu Memang pakai kabel, bukan pakai dongle kecil Tapi gue juga bisa maklumi Karena disini ROG sepertinya memprioritaskan untuk exhaust-nya Karena disini kalau kita melihat di bagian kanan dan kirinya Itu exhaust-nya bener-bener lebar banget Karena memang laptop ini compact kali ya Ditambah lagi dengan CPU yang ada di dalamnya ini Bener-bener sangar banget Jadi menurut gue oke-oke aja dengan memfokuskan di bagian itu Layarnya ini dia berukuran 14 inch dengan resolusi 2560 x 1600 pada 120Hz Keliatannya panel kecil begini memang masih jarang yang refresh rate-nya di atas 144 Bahkan mungkin belum ada Apalagi level akurasinya 100% DCI-P3 bahkan Dolby Vision Jadi ini udah oke punya Nah lalu bagaimana dengan spesifikasinya Di awal gue udah sebutin bahwa video ini Gue bakalan lumayan memperkenalkan AMD Ryzen 6000 series kepada kalian semua Karena untuk laptop ini Dia udah menggunakan AMD Ryzen 9 6900HS Dengan AMD Radeon RX 6800S Dan RAM-nya 2x16GB DDR5 4800MHz NVMe PCI Gen 4SS di 1TB Wifi 6 dengan Bluetooth 5.2 HD webcam Include dengan Windows 11 plus Office Home Student Ya harusnya sih kalau misalkan laptop ROG itu masuk ke Indonesia semua udah bakalan include Office Home Student Jadi gue langsung mention aja Nah mengenai opsi upgrade-nya ini yang bisa di upgrade ada satu slot Sodim DDR5 Yang bisa kalian tambahin lagi Jadi 16GB bawaannya itu udah solder Dan 16GB tambahannya itu adalah RAM Sodim DDR5 Cuma menurut gue karena bawaannya udah 32GB dual channel Kayaknya rasanya gak perlu di upgrade lagi juga gak apa-apa Lalu ada slot M.2 NVMe yang juga bisa kalian upgrade lagi semisal kalian perlu Tapi untuk bongkar gue saranin sih untuk model G14 ini bawa ke service center aja Karena untuk G14 ini ngebongkarnya memang agak-agak rumit Lalu utilitiesnya di Armory Crate Kalau kita lihat ini udah mendukung MUX switch ya Bagi yang memerlukan daya tahan baterai sekelas Ultrabook Pas lagi kegiatan ringan ini bisa dipakai Jadi diskret GPU bisa mati dan ngandelin iGPU-nya Yaitu Radeon 680M Menariknya 680M ini juga udah mendukung encoder H264 Ataupun H265 di resolusi 4K kali ini Jadi iGPU-nya pun masih bisa diandelin buat editing Gak kayak versi sebelumnya yang bisa dibilang loyo di bagian ini Seperti biasa juga ada anime Matrix yang bisa di custom Yang amat sangat berguna untuk flexing ke temen-temen lo Kalau ini laptop tuh keren abis Minimal lo bakalan ditanyain deh Kenapa laptop lo bisa gerak-gerak gitu ya LED-nya gitu Lalu AMD Ryzen 9 6900HS Ini adalah rangkaian dari beberapa line up untuk AMD Ryzen 6000 series Perlu diketahui bahwa AMD Ryzen 6000 series itu memang dihususkan untuk laptop ya Kalau 7000 series itu adanya di platform PC desktop Dan untuk seri U-nya itu memang belum ada kabar sama sekali dari AMD Sejauh ini masih si 6900HS aja Dan sepertinya ROG menjadi yang eksklusif Yang pertama untuk menggunakan CPU AMD Ryzen 6000 series ini Jadi buat kalian yang menungguin laptop non-gaming Untuk seri U kayaknya masih agak-agak jauh Karena Ryzen 5000 series aja kayaknya udah pada kenceng-kenceng deh Untuk laptop non-gamingnya CPU ini memiliki kodename Rimbrand Jadi ini secara arsitektur sangat berbeda dengan CZen pada Ryzen 5000 series Karena selain CPU ini udah mengadopsi fabrikasi 6nm CPU ini juga udah mendukung PCI Gen 4 dan platform memori DDR5 Seperti biasa seri HS adalah tipe CPU low profile power performance Dengan rating TDP 35W aja Jadi dengan 35W ini Kita tetap mendapatkan 8 core 16 thread dengan clock CPU yang cukup tinggi Dan nanti kita akan lihat performanya gimana Sementara kalau Radeon RX 6800S Ini sebenernya varian refresh aja sih dari RDN E2 Simpelnya efisiensi disini sedikit ditingkatkan Sehingga bisa masuk ke form factor yang compact kayak G14 Dan ini membuat laptop AMD advantage berarti jumlahnya bertambah Dan kali ini ada laptop gaming super powerful Yang memang sekompak ini dan isinya full AMD Karena kan biasanya numpang-numpang juga tuh ke si hijau Lalu untuk performanya gimana? Pas gue cek di Cinebench R15 ini single core-nya dapat di 243 Sementara multi core-nya di 2100an Ini untuk single core-nya gue akuin kenceng banget sih Untuk ukuran CPU 35W Lalu Cinebench R20 Liat aja ini single core-nya 599 Ini belum ada sih laptop ya Kayaknya yang nyampe segini banget ya Multi core-nya itu nyampe 5042 Jadi untuk 35W Ini kayaknya udah juaranya Nah bagaimana dengan editing? Karena ini menggunakan AMD Radeon ya Pasti kayaknya bakalan banyak yang meragukan kemampuan editingnya gimana Ya padahal sih kalau Ryzen 6000 series itu Udah menggunakan encoder yang cukup bagus Ya kecuali RX 6500 XTD desktop kali yang gak punya encoder Bahkan ini IGP-nya aja udah ada encodernya Jadi untuk 6800S Untuk playback di Adobe udah sangat oke RDNA 2 ini sebenernya emang bagus Selama encodernya ada di GPU Jadi buat editing pun sikat aja Export pun disini sekitar 1 menit 30 detikan Buat project yang biasanya gue jalanin Untuk bahan tes Asumsi gue sih ini editingnya setara 3060 lah kurang lebih Nah bagaimana nih kemampuan dari RX 6800S-nya? Kalau gue cek lewat 3DMark Ini pertama lewat 3DMark Firestrike Graphics score-nya itu di 26.000 Ini harusnya ada di level antara 3070 atau 3080 Di tengah-tengahnya mungkin Tapi ingat ini cuma 100W cuy untuk TGP-nya Lalu untuk 3DMark Time Spy Setelah ngeliat 3DMark Time Spy ini Skornya lebih identik ke 3070 Segini engineering sample sih Jadi harusnya versi detail Harusnya ya Harusnya bakalan lebih bagus lagi Tapi kalau kemampuan ray tracing-nya Ini setelah dicek lewat port royal RDNA 2 emang belum bisa unggul Bahkan ini masih di bawah RTX 3060 cuy Untuk performa ray tracing-nya Oke cek aja deh di game Seperti biasa untuk pertama ini gue cek lewat game Death Stranding ya Dengan preset Very High Resolusinya semua yang gue tes disini adalah Full HD ya Gue gak pake resolusi 2K Rata-rata FPS-nya disini adalah 124 Sementara 1%-nya di 95 Lalu Far Cry 6 Disini untuk Far Cry 6 Gue menggunakan preset Ultra Abis itu menggunakan ray tracing Dan FSR-nya Ultra Quality Rata-rata FPS-nya di 65 Sementara 1%-nya di 52 Ini keliatan kalau misalkan kemampuan ray tracing Dari AMD Radeon itu memang belum se-powerful itu Lalu untuk Horizon Zero Dawn Terbukti juga disini mendapatkan rata-rata FPS Yang sangat tinggi dengan bantuan dari FSR Ultra Quality-nya 1% minimumnya itu masih agak-agak jomplang Mungkin disebabkan karena ini adalah tipe CPU 35W Lalu Shadow of the Tomb Raider disini Gue menggunakan ray tracing Ultra juga Dengan preset mentok kanan Belum bisa mendapatkan rata-rata 60 FPS Jadi memang menurut gue kemampuan ray tracing-nya aja sih Kalau misalkan kalian gak perlu-perlu banget sama ray tracing Ya tinggal lepas aja ray tracing-nya Itu FPS-nya bakalan tumpah-tumpah Suhu CPU dan GPU disini bisa dibilang cenderung tinggi Entah apakah ini faktor engineering sample Atau emang Ryzen 6000 series ini Tipikal CPU yang panas meski dengan rating power rendah Atau ya emang karena faktor cooling yang mepet di laptop sekecil ini Semoga sih versi retail lebih baik ya Mengingat performa laptop ini sangat menjanjikan Lalu untuk SSD-nya Meski SSD bawaannya ini udah PCIe Gen 4 Kecepatan SSD yang didapetin jujur aja gak sekencang itu Lagi-lagi gue belum tau apakah SSD yang didapetin ini sama dengan versi retail atau enggak Karena jarang banget ROG kasih SSD yang pas-pasan Biasanya NVMe PCIe Gen 4 dari ROG itu rata-rata ya udah tembus di 6GB atau 7GB per second gitu Kelihatan kok di ROG Zephyrus M16 kemarin seperti apa Jadi gue rasa kayaknya ini faktor engineering sample aja ya Tapi gue belum bisa konfirmasi ya Karena gue belum tau juga dari ROG itu versi retailnya SSD-nya bakalan kayak apa Oke kita masuk aja ke bagian kesimpulan Karena untuk harga di Indonesia jujur aja belum ada sih Gue baru bisa asumsi mungkin laptop ini kayaknya bisa 35 juta atau mungkin di atasnya Kalau misalkan versi yang mentok banget kayak begini Mungkin bakalan ada versi Resident 7-nya Mungkin bakalan ada versi Resident 5-nya Atau kartu grafis atau GPU yang di bawahnya lah gitu Oke tapi menurut gue ROG Zephyrus G14 ini seperti biasa ROG selalu memiliki desain unik pada laptop mereka Yang menjadi nilai jual lebih dibanding kompetitor lain Dan gue gak nyangka juga CPU 35W dari AMD kali ini Kencengnya gak ketolongan Gimana versi HX-nya nanti ya Atau versi H-nya aja deh Bakalan gokil sih Ditambah lagi akhirnya cuy AMD pake DDR5 juga Dan bahkan munculnya di laptop duluan Cuma untuk radionnya sih jujur aja Gue belum gitu kaget ya Karena itu emang sama-sama RDNA 2 gitu Segitu aja untuk pembahasan gue kali ini Kira-kira menurut kalian gimana nih Apakah laptop full AMD Bakalan jadi jauh lebih menjanjikan ke depannya Silahkan komen di bawah Dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow social media gue Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Beli juga merchandise-nya Gaptek Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain Ada beragam teaser di sana Silahkan cek link di deskripsi Kalau emang kalian mau beli Gue Suki Dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lounge Terima kasih telah menonton